Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya kawan-kawan semua Semoga sehat dan salam sejahtera selalu Alhamdulillah Di bagian cerah ini Kami dalam perjalanan menuduh ke Pulau Pandang Kabupaten Batubara Sumatera Utara Kami dalam perjalanan menuduh Habis Dia sudah jandu, tak ada bolo Apa salah bolo Dia sudah jandu, tak ada bolo Pulau Pandang sebenarnya adalah salah satu pulau dengan menara mercusuar Namun memiliki keindahan yang tersembunyi Buak mutiara di lautan Saat ini sedang persiapan untuk keberangkatan menuju pulau Pada waktu pagi hari sekitar pukul 7 pagi Karena diperkirakan perjalanan akan menempuh sekitar 2 jam lebih di lautan atau di selat Malaka ini Keberangkatan menuju Pulau Pandang ini Dari pelabuhan Tanjung Tiram Di Kabupaten Batubara Sumatera Utara Kami dipandu oleh agen trepel Yaitu disini Bang Azhari dan Bang Black Yang begitu setia dan ramah menemani kami Saat ini kami singkat sebentar untuk membeli berbagai perlengkapan nanti di pulau Karena dikhawatirkan nanti disana tidak terdapat persediaan makanan dan kebutuhan lainnya Jadi di pinggir pelabuhan Tanjung Tiram ini sudah terdapat Tokoh-tokoh kecil yang menyiapkan berbagai kebutuhan Para nelayan ataupun para trepler Yang akan melakukan perjalanan Menuju pulau-pulau di selat Malaka ini Kebetulan saat ini kami mengambil paket menginap di Pulau Pandang Yaitu 2 hari 1 malam Pada waktu weekday Jadi memang dikhawatirkan pada waktu weekday ini Tidak terbanyak terdapat akomodasi di Pulau Pandang tersebut Oleh seperti itu Agen Trepler langsung mempersiapkan Segala kebutuhan kami selama menginap di Pulau Pandang nantinya Ini nampak Dua orang abang-abang kita Abang Azhari dan Abang Black Yang sedang mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan nantinya Di Pulau Pandang Setelah segala sesuatu persiapan Perlengkapan didapatkan Kami segera berangkat Untuk menuju Pulau Pandang Alhamdulillah pada pagi ini Cuaca bersahabat Langit cerah Dan Gelombang pun terlihat kecil Karena laut nampak bersahabat Kami pun memutuskan Untuk tidak memakai Baju pelampung Tapi hanya bersiap-siap Tetapi Perlu diingat bahwa Baju pelampung harus tersedia di Perahu nelayan ini Untuk pengaman Bagi kawan-kawan yang ingin Berkunjung Ke Pulau Pandang nantinya Perairan Tanjung Tiram ini Didominasi oleh Perahu-perahu nelayan Penangkap ikan Yang berkapasitas sekitar 20 penumpang Langit Sangat cerahnya Dan ini menambah Bersemangat Mengarungi Selat Melaka Menuju Pulau Pandang ini ICUSM Keweran Tanjung Tiram Kami mengambil paket Wixday Karena pada Wixday Memang harga agak Sedikit lebih tinggi Yaitu sekitar 2,5 juta Itu sudah termasuk Seluruh akomodasi Penginapan kapal Dan makan selama di Pulau Pandang Namun pada hari-hari libur Khususnya weekend Sebenarnya harganya bisa lebih murah Karena penumpang kapal atau perahu Bisa menjadi lebih banyak Sedangkan kami saat ini hanya Satu keluarga Yaitu sekitar 7 orang saja Dua kapal itu ngapain Langkap ikan Ya, langkap di mana Langkap di mana Jaring Mengambilkan harimau Ini ada di tari Oh iya Berarti yang masuk itu Masuk semua Setelah menempuh perjalanan Satu setengah jam lebih Atau mendekati 2 jam Nampak di kejauhan Terdapat pulau Ini adalah pulau Salahnamo Yang mempunyai cerita yang unik Kenapa diberi nama Menjadi Salahnamo Namun pulau ini Sekarang jarang dikunjungi Sebab kurang terawat Dan beberapa fasilitas yang ada di sana Cenderung Terlantar Perjalanan menuju pulau Pandang Berjarak sekitar 20 sampai setengah jam Dari pulau Salahnamo Jadi dalam Jarak yang lebih jauh Dari penjabuhan Tanjung Tiram Batubara Terima kasih telah menonton Setelah menempuh perjalanan Sekitar 2 jam lebih Mulai nampak Pulau Pandang Yang semakin lama Semakin dekat Dan air laut juga Disini semakin jernih Karena semakin jauh dari Pulau Sumatera Terima kasih telah menonton Dari kejauhan nampak Beberapa perahu nelayan penangkap ikan Di sekitar pulau Pandang Karena pulau Pandang ini Sebenarnya adalah Spot yang menarik Bagi para penangkap ikan Seperti tenggiri Dan Cumi Yang biasanya Nelayan menangkapnya Pada malam hari Dengan menggunakan Lampu sorot Untuk memancing Cumi-cumi Mendekati kapal Para nelayan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah kawan-kawan sekalian Kami akan segera mendarat Di pulau Pandang Yang keindahannya Sudah begitu nampak Di depan mata Serasa tidak sabar Untuk Berenang di perairan pulau Pandang ini Dan menikmati segala macam Keindahan di pulau Pandang ini Selama Dua hari Satu malam Demikian kawan-kawan semua Perjalanan laut Menuju pulau Pandang ini Semoga bermanfaat Khususnya bagi kawan-kawan yang Juga berminat untuk datang ke sini Tapi saya sarankan sebaiknya Terlebih dahulu Berkomunikasi dengan Travel Agent Yang akan mempersiapkan Segala sesuatunya disini Khususnya untuk menginap Terima kasih bagi yang Sudah like Comment dan subscribe Silakan share Jika Perjalanan menuju ke pulau Pandang ini Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh